Jelas ending dari bulan suci Ramadan kita di Surabaya Zakat Fitri Dan Nabi mewajibkan Zakat Fitr Fungsinya apa sih kata Nabi SAW Sebagai menghapus kekurangan orang-orang yang berpuasa Ketika yang puasa ini selama Ramadan itu suka melakukan aktivitas yang sia-sia Atau terjatuh ke dalam dosa Sehingga itu dibersihkan dengan Zakat Fitr Jadi jangan miss nih karena ruginya kita Yang kedua untuk memberikan makan fakir miskin di hari id Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berzakat sebelum sholat id Maka itu zakat yang diterima Dan barang siapa yang memberikan zakat setelah sholat id Maka itu hanya sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa Zakat kan luar biasa pahalanya ya Sedekah itu gak akan ngurangin harta Makanya dalam hadis Surat Imam Ahmad Barang siapa yang berinfak atau bersedekah atau berzakat di jalan Allah Allah akan ganti 700 kali lipat Dan belum lagi kalau keikhlasannya luar biasa Itu bisa lebih dari 700 kali lipat Jadi jangan dilewatkan Ini Ramadan Ini saatnya kita memberi lebih banyak daripada kita menerima Dan ketika kita diberikan kelebihan riski Atau bahkan mungkin pas lagi pas-pasan Tapi dia pengen memberi Karena dia yakin Dia akan dapat pahalanya di akhirat Dan orang akan ganti di dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati